jadi nggak usah komen tanya harga karena di videonya ini saya udah sebutkan makanya nonton sampai selesai Halo teman-teman pencinta Pro Audio dimara pun Anda berada nah di video di konten singkat kali ini saya sedikit meng-review komponen terbaik 12in dari Hooper dengan tipe 12G610NB kita lihat detilnya nah teman-teman tadi udah melihat secara detil komponen 12in dari Hooper ya Hooper juga punya mid-sultan seperti begini ya seperti merek-merek pada umumnya Hooper bukan saja memproduksi speaker Hooper yang satu jutaan Hooper juga memproduksi speaker 12in yang mencapai 3 juta sekian nah ini harganya hampir 3 juta setengah teman-teman per unitnya untuk tipe ini ya Nah tipe ini sebenarnya kalau kita lihat dari speksifikasinya dengan sensitivity 97 db 1 watt 1 meternya dengan maksimum powernya ini di 1200 watt terus ini voice coilnya 4 inci yang dibuat bener-bener rigid berbeda dengan produk tipe yang lainnya yaitu adik-adiknya jadi dia dibuat bener-bener sangat detail teman-teman dengan mulai frekuensi respon dari 50hz sampai 2kHz teman-teman jadi sangat oke banget kalau kita lihat dari speksifikasi ini ini sangat rekomendasi masuk juga ke kategori speaker balap tapi sayang speaker yang dengan harga hampir 4 juta yaitu tepatnya 3 juta setengah per buah dibalapkan kan jadi konsekuensi rusak atau jebol itu sangat tinggi kalau di dunia balap itu udah tidak mengenal bunyi lebih enak lagi satu-satunya yang dikejar hanya kekuatan SPL nya disibelnya harus memang memang bener-bener pecah bila perlu main maksimum powernya 1200 watt lah itu kan pasti hanya bertahan sekitar 20 detik pertama itu pasti tahan selanjutnya kayaknya jebol hehehe jadi sayang jadi dari Hooper memproduksi yang ferit yaitu tipe 410 420 yang sukses di pasaran yang sanggup memberikan SPL yang begitu dasyat tentunya nah itu tipe itu kalau untuk balap teman-teman dengan harga maksimumnya ya sekitar 2 juta sampai 2 juta 200 per buah tambah lagi dia didukung ada recon kit nya dia ada ada spare part nya jadi untuk tipe ini belum ada spare part ya belum jadi sabar karena memang dari segi penggunanya ini sangat jarang mengingat harganya yang sangat premium teman-teman Oke ini ada 4 buah kenapa saya pajang ini sudah dipesan sama langganan di Gorontalo namanya Elite Sound System ya jadi kita sekalian review karena yang untuk tipe high-end dari Hooper ini saya tidak pernah review sebelumnya dia ada adiknya dia ada adiknya yang tipe 480 teman-teman dia ada adiknya yang tipe 480 kita lihat adiknya nah ini penampakan adiknya yaitu dengan tipe ini perbedaannya wah ini adiknya ya ini voice coil 4 inci ini voice coil adiknya di 3,5 inci voice coilnya ini 3,5 inci ini 4 inci nah ini udah waterproof ini belum teman-teman ini adiknya nah adiknya sendiri untuk harganya dia berkisar di bawah 3 juta per unitnya ini nah untuk untuk SPL menunjukkan adiknya lebih tinggi ya lebih tinggi 1db ya 1db dengan maksimum power ini sekitar seribuat ini ini maksimum seribuat ini maksimum 1200 watt jadi voice coil 4 inci dan voice coil 3,5 inci untuk frekuensi respon adiknya tentunya lebih tinggi ya untuk mid-hike frekuensinya sebab voice coil lebih kecil jadi kalau kita memilih voice coil yang besar otomatis secara frekuensi atas mid-hikenya dia akan semakin menurun begitu teman-teman tetapi gak so khawatir itu kita bisa bantu dengan twitter driver yang 3 inci jadi nanti titik crossover di settingan rekomendasi di 1700 sampai 2200 hertz seperti itu kalau untuk ini oke yang pasti ini secara daya tahan durability dengan speksifikasi yang pasti tinggi seperti ini yang pasti jempol tambah lagi dia udah waterproof terus punya kertas yang keras teman-teman ini ini lebih lembut aja sesuai lah ya kalau pengen SPL lebih tinggi biasanya kertasnya semakin tipis kertasnya akan semakin tipis kalau SPL nya tinggi kalau kertas semakin tebal berarti sensitivity nya akan semakin menurun teman-teman itu pasti itu hukum alamnya pengen dia lebih gesit berarti harus diperingan materialnya seperti mobil pengen lebih cepat berarti mobilnya harus diringankan seperti itu teorinya yang pasti pilihan teman-teman terserah memilih yang mid-sultan neon tipe mana ya yang pasti untuk kisaran harga ini dibawah 3 juta ini dibawah 4 juta tepatnya 3 juta setengah ini kurang lebih sekitar 2 juta 600 sampai 2 juta 700 ini per buahnya ya jadi nggak usah komen tanya harga karena di videonya ini saya udah sebutkan makanya nonton sampai selesai kalau untuk harga kita langsung mulai gitu loh ya kan kalau mereka nggak nonton sampai selesai nggak nonton sampai detik tadi kan mereka akan komen terus harganya kok berapa bener deh itu karena potong cuma 3 detik gitu dibikin tam putih oh baik teman-teman sekilas info tentang produk mid-sultan dari Cooper nah besok ini besok ini saya akan pasang di GC ya di GC di GC yang dipaket Sultan saya nggak janji besok deh karena ini konten terlambat terus nanti teman-teman marah minta maaf nah nanti ini saya akan pasang di box GC nanti paketnya yaitu subwoofer yang triple magnet 15 in ini mid-nya ditunggu kontennya yang pasti konten ini terbit duluan nah buat elite sound Gorontalo terima kasih udah belanja di Fortino sebelumnya salam sukses selalu semoga awet barangnya ini pokoknya produk yang dibeli ini mempunyai kualitas yang paling bagus tentunya ya ini yang kualitas terbaiknya yaitu dibawahnya ya ini gitu loh kan tanggung ya kalau bos kalau Sultan bebas lah ya nggak beli yang paling bagusnya terima kasih setidaknya teman-teman tahu Cooper punya kelas premiumnya jumpa lagi salam kami dari manado salam sehat selalu salam pro audio selamat menikmati selamat menikmati